Sementara itu, Saudara, Sat Narkoba Polres Blora Jawa Tengah berhasil mengegalkan peredaran minuman keras dari luar kota. Selain mengamankan ratusan botol air mineral yang berisi miras, petugas juga mengamankan dua orang pelaku. Sat Narkoba Polres Blora Jawa Tengah berhasil mengamankan satu unit kendaraan minibus yang membawa ratusan botol minuman keras di dalamnya. Kendaraan ini diamankan petugas saat menggelar rahasia yang ditingkatkan menjelang lebaran di wilayah perbatasan antar kota. Ratusan botol minuman keras jenis arak Jawa ini dikemas oleh para pelaku ke dalam botol air mineral, lalu dimasukkan ke dalam karung. Kasat Narkoba Polres Blora Ibtu Edy Santoso mengatakan ratusan botol minuman keras ini diduga berasal dari Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah dan akan diedarkan di wilayah Kabupaten Blora selama bulan Ramadan dan Lebaran. Selain mengamankan 260 botol miras, polisi juga mengamankan dua orang pelaku yang diduga sebagai pemilik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kedua pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Mapol Resplora. Keduanya terancam pasal tipiring dengan ancaman maksimal 3 bulan penjara dan denda maksimal 25 juta rupiah.